desa air santo desa merupakan salah satu desa di daerah wilayah kecematan pareman timur kota pareman luas desa air santo lebih kurang sekitar 130 hektare yang terdiri dari permukiman, daratan, dan digunakan untuk pertanian lahan budidaya ikan dan perkebunan lainnya jarak pusat desa dengan ibu kota lebih kurang sekitar 5-6 km hadapun kondisi perselunan jalan utamanya berupa aspal yang dihoxnik dengan adanya dana desa yang telah dikuncikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan program pemerintah kota pareman menjadikan kota pareman kota tujuan wisata yang islami maka timbulah berbagai inisiatif dari pihak desa bersama lembaga desa minyak mamak, bundokan duang, pemuda, dan masyarakat lainnya menjadikan jaringan irigasi yang ada di desa air santo sebagai tempat wisata islami tempat wisata islami ini telah lahir dibangun sekitar 1 tahunan lebih hadapun taman islami ini sebenarnya dasarnya adalah jaring irigasi desa air santo yang dulunya tidak begitu termampakkan dengan baik hanya dipakai untuk pemandian anak-anak, tempat ibu-ibu mencuci piring, dan mencuci lainnya irigasi santo memintang dari desa Cibadak Mentawai, desa air santo, desa sungai pasak selanjutnya terus ke kelurahan Yati Mudia, Yati Hilir, Alia Golombang, Kampung Jawa, dan berakhir di Maru Pareman awalnya dilakukan pembuatan taman islami yang cocok dengan kultur masyarakat air santo yang mayoritas islam dengan mengenakan huruf hijayah dan asma ul-husnah pinggiran bancaran air santo ini dibuat penamaian jembatan melengkung dan lupisan mural setelah sukses dengan taman islami ini perminta desa air santo pada tahun 2021 kembali mengembangkan area wisata persawahan dengan konsep artgo wisata beberapa taman sudah dibangun pada tahun 2020 kemudian dilakukan pengembangan penambahan beberapa taman dan pembuatan pedestrian sebagai area berselfie bagi pengunjung taman-taman dan beberapa infrastruktur yang dibangun di area persawahan ini tidak merusak area sawah itu sendiri sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan area persawahan di dekat tanpa mengoteri kakinya nantinya para wisatawan bisa melihat petani lagi menebar bini melihat hijaunya hamparan sawah dan menyaksikan nantinya panen padi berbagai lukisan yang digambar pada pedestrian ini sepertinya ada ulat tangga terus emoji emoji terus ada lukisan di dinding di pedestrian ini awalnya ada dinding rumah penduduk itu digambar seperti gambar burung terus ada gambar ikan paus yang di laut disamping itu terdapat dua ayunan dua ayunan yang dipasang pada sudut eh pertama tikungan pertama dibangun sebuah tempat ayunan kemudian dibangun lagi ayunan di ujung jalur peristrian ini di antara ayunan ini terdapat eh tubuh jempol disitu dituliskan desa air santok pada peristrian ini terdapat ada dua lukisan permainan anak-anak yang pertama berupa ular tangga ini merupakan permainan klasik dulunya kita mengenal berupa kertas sekarang digambar di peristrian sehingga anak-anak akan lebih menarik lebih menantang menggunakan permainan ular tangga di peristrian ini dengan ukuran besar kemudian ada lagi lukisan yang menggambarkan permainan klasik lainnya yang dulunya bagian anak-anak itu memanfaatkan berupa pecahan kaca atau keramik yang dilempar dan melompat mengikuti kotak-kotak yang ada capek bermain kita bisa beristirahat dengan ayunan tempat duduk ayunan sambil menikmati semilirnya angin persawahan dan berselfie selamat pagi sahabat semua pagi ini kita jalan-jalan lagi melihat kinian alam kali ini kita ke desa air santo ada lukisan-lukisan di jalanan yang berkonsertkan ago wisata yuk ikuti kita berkonsertkan berkonsertkan jalan ini jalan ini pagi ayah gambar 3D yang ada di dinding ada ulat tangga air santo ada jempol ini ada tampak duduknya air santo ada jempol air santo ada jempol air santo jangan selamat menikmati selamat menikmati subscribe-nya ya terima kasih